Jika video ini tumbuh 10.000 like, akan dipilih 4 orang pemenang, setiap pemenang akan mendapatkan 240 diamond. Cara mengikutinya, tulis di kolom komentar 1, edi plus server akun Mobile Legends kalian. Contoh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dalam gurung, 1, 2, 3, 4. 2, follow Instagram Junior for Gaming. 3, sebutkan 3 hero favorit kalian saat bermain. Selamat mencoba, semoga anda beruntung. Yes, kembali lagi di Junior for Gaming. Di video kali ini, kita akan mencoba bereksperimen menggunakan Johnson yang baru saja di revamp. Sekarang Johnson memiliki tombol nose pada skill 2-nya. Dimana saat kalian menggunakan mode mobil, tombol nose ini bisa digunakan untuk mempercepat kecepatan Johnson saat berlari ya. Eh, bukan berlari, tapi berjalan. Oke, langsung saja seperti apa skill ini. Kita akan merevianya sedikit sebelum kita akan mencoba mendualkannya dengan beberapa hero yang akan kita lakukan untuk melakukan eksperimen. Dan langsung saja, caranya sangat gampang banget dan sangat mudah sekali. Tinggal kalian tekan skill 3, lalu ditekan tombol kaki yang ketiga ini. Setelah jalan, akan keluar energi berwarna biru di bawah bar darah Johnson. Lalu skill 2-nya akan menyala. Seperti biasanya, itu tersilang ataupun tidak bisa digunakan. Karena sudah mengalami perubahan, sehingga skill 2 yang dimiliki Johnson ini menyala bisa digunakan untuk menekan tombol nose. Langsung saja ditekan tombol nose-nya. Nah, setelah ditekan tombol nose-nya seperti ini, maka kecepatan berjalan Johnson akan bertambah lebih cepat. Sehingga bisa mempermudahkan Johnson untuk berlari ataupun mengejar musuh yang sudah berlari. Namun sayang sekali, kekurangannya adalah skill 2 ini ataupun nose yang dimiliki Johnson ini memiliki energi yang tidak bisa bertambah. Kalau sudah habis, ya sudah tidak bisa digunakan lagi. Otomatis kalian hanya bisa berjalan secara normal yang bisa ditembak dengan tower ya. Tuh. Neng, 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 neng. Nah. Kurang lebih seperti itu review dari skill baru yang dimiliki Johnson. Langsung saja kita akan mencobanya untuk bereksperimen. Seperti apa percobanya? Mari kita coba. Oke, kita sudah masuk ke dalam percobaannya dan disini kita akan mencoba melakukan eksperimen. Dimana kita akan mencoba si Johnson untuk dikejar sama skill 3 yang dimiliki oleh si Jawhead ya. Apakah Johnson mampu menghindari ultimate yang dimiliki oleh Jawhead? Langsung saja kita akan mencobanya ya. Si Jawhead-nya menunggu disini tuh. Nah, disini tuh. Kita coba dulu tanpa menggunakan nose ya. Ini hanya biasa dulu. Percobaan biasa. Eits. Neng, neng, neng. Weng. Duh. Ah, mat. Dia nggak jadi mati, Jo. Di percobaan pertama ini, Johnson mampu ditangkap oleh Jawhead. Di saat si Johnson tidak menggunakan tombol nose-nya ya. Jadi langsung bisa ditertabrak oleh si Jawhead. Di percobaan kedua, kita akan mencoba Johnson menggunakan tombol nose-nya untuk dikejar oleh si Jawhead menggunakan skill 3-nya. Si Jawhead-nya nunggu disini dan kita akan mencoba berlari dari sini ya. Kita akan menggunakan tombol nose-nya. Siap? Satu, dua, tiga. Neng, 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 neng. Cuey. Oke, percobaan kedua ini. Johnson mampu meloloskan diri saat menggunakan tombol nose-nya. Dan Jawhead tidak bisa mengejar si Johnson menggunakan skill 3-nya. Jadi tombol nose-nya ini sangat bermanfaat sekali untuk menghindari skill 3 Jawhead. Mantap kan? Di percobaan ketiga, kita akan mencoba nose- Johnson melawan ultimate yang dimiliki oleh Aldous. Mampukah si Johnson untuk meloloskan diri dari kejaran Aldous? Langsung saja kita akan mencobanya. Di percobaan pertama melawan Aldous tanpa menggunakan nose seperti tadi ya. Langsung saja kita aktifkan ultinya, Om. Sudah? Gas! Neng, neng, dan langsung dicocok. Langsung, aduh, kepancah tombol nose-nya, Om. Lupa saya. Tapi tidak apa-apa, sama saja hasilnya. Dan di sini si Johnson masih bisa tertangkap oleh skill 3 yang dimiliki oleh Aldous ya. Itu tadi meskipun menggunakan sedikit nose karena terlalu bernapsu ingin menggunakan nose ini. Di percobaan keempat, kita akan mencoba lagi nose- Johnson untuk meloloskan diri dari kejaran si Aldous ya. Di percobaan keempat ini, kita akan menggunakan tombol nose-nya saat si Aldous menggunakan ultimatenya. Langsung saja kita aktifkan ultimatenya. Langsung gas! Ceng, 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 ceng. Kemana pun dia pergi sampai tertangkap ya. Karena keuntungan dari ultimate Aldous ini tidak akan berhenti sebelum dia sampai ke tujuan. Di percobaan selanjutnya, kita akan mencoba untuk meloloskan diri dari ultimate Aldous menggunakan nose baru yang dimiliki oleh Johnson ya. Di sini kita akan menggunakan nose-nya ini di saat Aldous sudah mulai mendekat mobil Johnson. Apakah tombol nose ini bisa digunakan untuk meloloskan diri dari kejaran Aldous? Langsung saja kita akan mencobanya ya. Aktifkan skill 3-nya, Om. Langsung kita gas. Siap. Wih, patah-patah nyin. Ngeek, ngeek, ngeek. Masih saja bisa terkejar ya. Di percobaan kelima ini, si Johnson tidak bisa meloloskan diri dari kejaran Aldous sehingga meskipun dia menggunakan tombol nose-nya, tetap saja tidak bisa melarikan diri dari kejaran skill 3 Aldous. Alhasil skill 2-nya ini tidak walk ketika dikejar oleh si Aldous. Hai coba selanjutnya disini kita akan mencoba tombol nos Johnson untuk meloloskan diri dari ultimate yang di belakang sebar mampukan Johnson untuk meloloskan diri dari ultimate sebar langsung saja kita akan mencobanya dari sini seperti biasa seperti tadi juga disini dipercobaan pertama melawan sebar kita tidak akan menggunakan tombol nosnya karena kita akan mencoba terlebih dahulu Apakah nanti bisa ada perubahan yang bermanfaat kita gas dulu ya Oke langsung saja seber langsung tangkap cukup mamam ya dipercobaan ini si Johnson tidak bisa meloloskan girit dia tanpa menggunakan tombol nosnya dan langsung bisa terkejar oleh si seberlah percobaan kedua melawan sebar di sini si Johnson akan menggunakan tombol nosnya karena dipercobaan yang pertama tadi si Johnson dapat tertangkap oleh sebar karena tidak menggunakan nosnya Apakah tombol nos ini akan bermanfaat sekali untuk meloloskan diri dari ultimate sebar langsung saja kita akan mencobanya dari sini dan setelah Johnson jadi mobil langsung saja akan saya tekan tombol nosnya untuk mempercepat larinya si Johnson ya siap 3 2 1 Nyalakan ulti gas langsung tombol nos neng hasilnya sama saja meskipun si Johnson menggunakan tombol nosnya dia masih bisa tertangkap oleh si seber ya dipercobaan selanjutnya kita akan mencoba si Johnson untuk meloloskan diri dari skill 1 yang dimiliki oleh si Gusen dimana skill 1 ini bisa digunakan untuk mengejar musuh saat berlari namun di jarak tertentu skill 1 Gusen ini tidak bisa menjangkau musuh karena musuh terlalu jangkau dan Apakah di sini si Johnson mampu meloloskan diri dari skill 1 Gusen langsung saja kita akan mencobanya untuk percobaan pertama di sini Johnson tanpa kita menggunakan nos dulu ya kita keluarkan dulu timnya Ayo kita gas yuk nyeng hahaha di percobaan pertama melawan Gusen si Johnson tidak mampu meloloskan diri dari skill 1 yang dimiliki Gusen karena mungkin masih Johnson masih dalam jangkauan skill 1 nya si Gusen jadi dia kurang jauh sedikit untuk meloloskan diri ya ya kita langsung mencobanya untuk yang percobaan kedua melawan si Gusen kita akan menggunakan tombol nos langsung kita aktifkan dulu Oke Nyalakan dan langsung full we hehehe bisa John mantap di percobaan kedua melawan si Gusen si Johnson mampu meloloskan diri dari skill 1 yang dimiliki oleh si Gusen ini menggunakan tombol nosnya jadi tombol nos ini sangat bermanfaat sekali bisa digunakan untuk meloloskan diri dari skill 1 yang dimiliki oleh Gusen percobaan selanjutnya di sini kita akan mencoba meloloskan diri dari ultimate yang dimiliki oleh si Cyclops ya dimana ultimate Cyclops ini bisa mengejar musuh sampai jauh dan memberikan efek stone apakah si Johnson mampu melepaskan diri dari ultimate ini langsung saja kita akan mencobanya namun di sini kita mencoba tanpa menggunakan nos langsung saja kita aktifkan skill 3 nya langsung yang digas dan si Cyclops mengeluarkan ultinya menyewewe wek ah meskipun si Johnson tidak dapat terkena efek stone tapi hasilnya si Johnson ini masih dapat dikejar oleh skill 3 yang dimiliki oleh si Cyclops ini dipercobaan yang kedua di sini si Johnson akan langsung menggunakan nos untuk berjaga jarak dari ultimate yang dimiliki oleh si Cyclops mampu kasih Johnson untuk meloloskan diri dari ultimate Cyclops langsung saja kita akan mencobanya ya kasih nge-nge-nge-nge-nge kita nos langsung dari sini yoh kita bisa untuk meloloskan diri atau tidak Astagfirullah nabrak cowok hahaha di percobaan kedua melawan ultimate Cyclops si Johnson dapat meloloskan diri dari ultimate nya ya percobaan ketiga melawan si Cyclops kita akan mencoba meloloskan diri dari Cyclops ini dengan cara kita akan menggunakan tombol nosnya di saat ultimate Cyclops sudah dekat jadi kita mencobanya di saat skill ultimate nya ini sudah berada di dekat Johnson untuk meloloskan diri Apakah si Johnson mampu untuk meloloskan diri dari ultimate Cyclops langsung saja kita mencobanya ya ultimate nya diaktifkan langsung digas Cyclops di gas Cyclops nge-nge kita nos ducueng hahaha alhasilnya sama saja si Johnson masih bisa terkejar oleh ultimate yang dimiliki oleh Cyclops karena mungkin jarangnya sudah terlalu dekat meskipun digunakan nosnya si Johnson masih dapat terkena ultimate nya namun tidak terkena efek stunnya ataupun immobilis yang dimiliki oleh si Cyclops ini ya percobaan selanjutnya dan disini kita akan mencoba tombol nos Johnson untuk menembus dinding yang dimiliki oleh si grog Apakah mampu tombol nos baru yang dimiliki oleh si Johnson ini bisa digunakan untuk menebus dinding grog langsung saja tanpa banyak cincang uang cincang lagi langsung kita akan mencobanya dari sini saja tidak usah jauh-jauh karena kalau terlalu jauh kita tidak bisa mengendalikan si Johnson ini ya langsung kita aktifkan ultimate dari Johnson kalau kita pertama coba dulu lah ini tanpa nos ya kalau harus jadi tertabrak the gear hahaha di percobaan pertama tidak bisa karena mobil Johnson kalau menabrak tembok ya auto gagal auto langsung jadi manusia lagi percobaan selanjutnya disini kita akan mencoba tombol nos Johnson apakah mampu untuk menembus dinding yang dimiliki oleh grog pada normalnya pada dasarnya mobil Johnson tidak bisa menembus dinding ataupun tembok karena si mobil Johnson ini akan berubah menjadi manusia lagi saat dia menabrak tapi namanya juga percobaan kita berandai-andai apakah bisa nos baru ini tombol nos baru yang dimiliki Johnson ini bisa digunakan untuk menembus dinding yang dimiliki oleh grog langsung saja kita akan mencobanya dari sini ya tidak usah jauh-jauh supaya kita bisa mendalikan Johnson dengan baik dan benar langsung kita gaskan ya 123 nge 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 langsung kita aktifkan tombol nosnya coy di percobaan ini si Johnson tidak bisa menembus dinding yang dimiliki oleh grog meskipun dia sudah menggunakan tombol nosnya ya karena ini tombol nosnya meskipun ada tombol nos ataupun tidak ada si Johnson tidak bisa menembus dinding apapun Oke kurang lebih seperti ini percobaan eksperimen tombol nos di Johnson melawan ultimate yang dimiliki oleh semua hero jika kalian memiliki request ataupun memiliki ide untuk dicoba untuk melawan hero apa kalian bisa tulis komentar kalian di bawah dan terima kasih untuk kalian sudah menonton video nih sampai jumpa di video selanjutnya bye bye